Intro Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Oganilir saat ini sedang memasuki tahapan bimbingan teknis terhadap kelompok penyelenggara pemungutan suara. Kepala Dinas Pemberaya Masyarakat dan Desa Kabupaten Oganilir Ahmad Lutfi mengatakan, tujuan pelaksanaan BIMTEK ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada KPPS dalam menyelenggarakan pemungutan suara nantinya. Lutfi mengingatkan kepada semua KPPS untuk menjaga netralitas. BIMTEK KPPS ini menghadirkan narasumber langsung Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Oganilir, Mas Suryati. Dalam kesempatan tersebut, Mas Suryati memaparkan terkait teknis pemetaan TPS, pemungutan suara, dan rekapitulasi pemungutan suara di tingkat TPS serta di tingkat TPS atau tingkat desa. Edi, Suweko TV melaporkan.